Syukran wa jazakallah asal al-jaza untuk Ananda Agung bin Abdul Hayat yang telah menuntaskan bacaan Al-Quran hafalan sebanyak 10 jus, jus 1 sampai dengan jus 10. Rasanya masih mau, tapi insya Allah besok kita sambung lagi ya. Insya Allah. Jadi besok hari kedua kita akan menikmati jus 11 sampai jus 20. Baik, Alhamdulillah syukran wa jazakallah asal al-jaza untuk para penyimak yang sudah bergabung sejak tadi pagi, insya Allah ada dari Pangkep, ada dari Takalan, dari Bandung, semuanya lengkap ya dari beberapa kota juga ada ya insya Allah mudah-mudahan berkah dan seperti biasa di akhir acara ini saya akan membacakan permohonan doa yang masuk lewat Jafri ya, ada permintaan mohon didoakan atas nama almarhum Bapak Haji Yahya Abbas yang kemarin wafat, beliau mohon didoakan keluarganya beliau, semoga almarhum Haji Yahya Abbas diterima amal ibadahnya di sisi Allah SWT, dilapangkan kuburnya dan diberi cahaya yang terang-benderang bersama cahaya Al-Quran. Amin. doa yang sama juga diminta oleh Bunda Hajah Edib Hanum, ketua FKCA Kota Makassar beliau meminta didoakan untuk suaminya tercinta almarhum Bapak Anas Ahmad, mantan Bupati Selayar ya mudah-mudahan juga almarhum diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya dan diberi cahaya Al-Quran di dalam kuburnya. Amin. Untuk juga almarhum Bapak Andi Odang, mantan gubernur Sulawesi Selatan ya, dengan doa yang sama. Kemudian untuk ayahanda kami, almarhum Bapak Haji Mawon Kusman. Kemudian untuk suami tercinta, almarhum Bapak Jumadil bin Payuyi yang mudah-mudahan beliau semuanya berada dalam rahmat Allah SWT. Amin. Dan juga untuk adinda tercinta di Bandung yang sedang sakit, adinda Irwanku Sumajaya. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Ya itu mungkin doa-doa untuk hari ini dan terkhusus doa untuk adinda, ananda, imam Fauzi Yunus Selaku tuan rumah, mudah-mudahan ananda, imam diberikan keberkahan hidupnya di dunia ya, kemudian bahagia di akhirat nanti. Amin. Banyak sekali kebaikan-kebaikan ananda, imam yang sudah ditorehkan untuk seluruh kegiatan di pondok pesantren Mudah-mudahan semuanya kita sehat walafiat di masa pandemi ini. Dan juga terkhusus untuk ananda agung. Mudah-mudahan ananda agung Allah tambahkan ilmunya. Amin. Ilmu yang semakin mendekatkan ananda agung kepada Allah SWT. Dan bisa menjadi seorang ulama mengganti para ulama yang telah pergi meninggalkan kita. Amin. Ya Al-Fatihah. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dinda terima kasih